Halo semuanya, kami dari Tanemi Gunani, aku Maya. Jadi disini aku mau jelasin tentang kebun prototype yang kita punya. Nah, sebenarnya lokasi kita ini ada di Salaman Magelang, tepatnya di desa kebun Kliwon. Nah, yang di belakangku ini itu vanili. Jadi kebun prototype-nya kan susah sebutnya bagaimana menanam vanili di kebun pengarangan. Kayak gini nih contohnya. Yuk yuk yuk, lihat. Jadi, menanam vanili itu kan orang-orang mengira bahwa menanam vanili itu bakal eksklusif, butuh wahan yang luas. Tapi nyatanya kita bisa lho menanam vanili di petaran kayak gini nih. Selain vanili tadi, kita juga punya bibit rangka. Nah, salah satunya di belakang aku. Ini Mame Sapote. Jadi, pohon ini berasal dari Amerika Latin dan berhasil dikembangkan di Indonesia. Mame Sapote itu apa sih? Mame Sapote itu sejenis sawu. Dan itu buahnya besar banget. Gak cuma Black Sapote doang yang kita punya nih untuk bibit rangka. Salah satunya ini nih. Ini anggur Brazil. Jelasnya tau ya dari mana. Gak perlu dijelasin lagi. Ada namanya Miracle Fruit di sini nih. Miracle Fruit itu dari Afrika Barat. Terus, dia tergolong juga satu family dengan sawo-sawaan. Sawo ya, bukan sawo-sawaan. Terus, selain itu juga, dia buahnya tuh kecil semacam biji merinjo atau kopi gitu. Warnanya merah biasanya kalau udah matem. Nah, keunikannya si Miracle Fruit ini, misalkan kita habis makan yang asem-asem atau kecet-kecet nih. Terus kita makan Miracle Fruit itu bakal jadi manis rasanya. Gak akan deh terasa-rasa asem-asem gitu lagi. Selain bibit buah langka, kita juga punya bibit unggulan. Ini nih yang ada di belakang. Ini bibit buah durian. Dan ini bener-bener banyak nih pengirimannya udah sampai kemana-mana bibit buah durian ini. Sadi liat mu? 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton